Di Amidlit, sehingga, nah ini, ini momen yang terlewat sama Sumatera Barat, sehingga dari jantung mulai berpukul, tapi dijek kebegitu-kebegitu terakhir yang taris. Walaupun dia masih mengimortabiliti, tapi seenggak aja dia harus benar-benar menjaga supaya imortalannya tidak terbuang sia-sia mas. Tuh sekali, inisiasi dari Sumatera Barat kali ini dilanjutkan ke arah lho, tapi nampaknya sekali lagi belum ada usaha yang terlalu serius dari tim Sumatera Barat itu berusaha dengan Amidlit ya. Di Amidlit, oh ternyata malah ditarik-tarik lagi ke atas. Kita lihat kali ini Rangga, uh linknya baru datang, Rangganya juga sudah langsung muncul. Kembali kali ini kita lihat kiting dari si Sumatera Barat ke arah Jawa Timur, baik sekali tadi. Belum ada ether TikTok, tapi nampaknya akan ada satu orang yang ter-take down kali ini kita lihat, ya linknya betul. Langsung disini. Yaitu Hegit, tapi nampaknya bisa digagalkan, lossnya malah. Aku gak tau ya beneran atau enggak, tapi terlihat seperti panik mas. Karena ketika armadan itu masuk, itu dalam jangkauan Jifan Judgment. Tapi si Gitya kanan-kiri, kanan-kiri. Putar-puter jari, kanan-kanan kiri. Malah panik gitu, Bacaritnya langsung malah mudur, gak ditarik. Dan langsung mencawa untuk dihajar, berhujudkan oleh tombol dorongnya. Mulut terjadi timpan dari Ditya. Raditya, hilang. Megak yang bisa didapetkan oleh seorang Hegit. Menarcawa untuk membantu, tapi ternyata Hegitnya langsung ditumbangkan. Kelas Insanity-nya juga meleduk duar, tapi ternyata Icang harus ter-take down. Ini menjadi titik balik dari Sumatera Barat. Mereka harusnya bisa mendapatkan Lord di menit ke-26 ini. Dan ini adalah Lord yang mahal, Mas Gitya. Yes, betul sekali kali ini kita lihat, ternyata Yantaris masih terus dicorek-corek oleh Chang'e-nya. Dan tidak ada inisiasi untuk mendapatkan Lord kali ini dari kedua tim. Karena memang mereka di bawah 17-nya juga kalah. Armandani sudah bakal, tapi malah mengorbankan dirinya. Tidak ngapain Armandani, tapi Kevin juga sudah ke-take down. Armandani terlalu nekat, tapi tampaknya Ranga akan mencoba untuk mengejar. Wah, Insanity sudah meledak. Kali ini kita lihat, Selenanya juga langsung menimbrungkan diri ke arah pertandingan. Tapi kemudian tidak ada yang ter-take down sama sekali. Malah Immortal itu-nya pecah. Satu demi satu, Reda Li-Rapunisnya tidak terlalu baik. Dan Chang'e-nya harus ke-take down. Empat orang hero dari tim Jawa Timur ter-take down. Dengan jangka waktu yang paling pendek adalah Raditya. Di bawah 10 detik, kali ini kita lihat. Jauh Head, apakah bisa? Jauh Head dan juga Selenanya ini bakal susah. Karena memang dua hero tersebut tidak bisa melakukan kliranya dengan cepat. Sedangkan itu di area top lane, Selenanya juga dikejar. Sudah mulai separat, tapi dia mulai balik. Perang nggak? Ya sepertinya melakukan perhitungan. Oke, ini tidak ada inisiasi. Dia sudah melakukan kliranya. Karena sayang sekali, katanya banget. Dari Fatima juga tadi malah masuk ke arah top lane. Padahal mereka bisa langsung track. Bisa. Bayangin, Jauh Head sama Selenanya itu tidak memiliki update. Itu keperluan dengan cepat, Mas. Itu bisa end harusnya. Langsung end seharusnya. Tapi ya kembali kali ini kita lihat usaha dari teman-teman Sumatera Barat untuk mengambil Lord-nya. Ternyata Pak Situ kembali karena apa? Minionsnya sudah sampai ke arah Binscolius. Dan itu adalah super Minions. Teman-teman sakit sekali ya. Dan itulah kali ini. Lord-nya apakah sudah terturi oleh Arofi ataupun oleh Ijang? Akan ada usaha terhentuk. Dan Ijang sudah loncat. Tapi malah loncat ke sana. Raditya-nya baru datang. Dan ternyata Lord-nya diambil sama Exbor. Kalia Serangga alias Sumatera Barat. Kenapa? Saya tidak mengerti. Kenapa Ijang? Ini bahasa Surabayanya. Kenapa mencolok Brono, Cang? Kok malah ngiwo? Mencolok tanang guni Lord-nya. Malah iso itu mengawakmu. Tapi ternyata disiasiakan peluang oleh seorang Ijang. Kali ini kita lihat Lord-nya langsung hadir. Di tengah menembus ke arah pertahanan dari tim Jawa Timur. Dijaga oleh Sikit Kevin dan juga Rangga. Kali ini kita lihat. Setidaknya Yoko Jo pasrah gitu, Thomas. Kalau Sandae Falling Star Moon ke arah Lord-nya. Kau kan masih ada chance Isop. Habis Falling Star Moon. Habis itu bisa Frostmode Shield dan juga Stardust. Setidaknya dua kali, tiga kali, putaran. Langsung diajak lagi. Tapi di masing-masingnya, Lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu. Buang begitu saja untuk menghalau Lord-nya yang sudah mulai datang. Karena ini sudah menis ke-29. So, otomatis ini Lord-nya sudah terlalu banyak makan amino, Mas. Terlalu berotot. Berotot. Ditaplak, lihat. Madar! Dibasukkan langsung. Tapi Falling Star Moon juga dimulakan oleh seorang Icang. Bisa butuh melakukan defensif. Masih tadi juga di pop-up. Bagus banget. Rela bilang. Reviar's order. Udah mulai pada sekarat. Dan juga dari Sumatera Barat. Udah mulai masuk. Walaupun Lord-nya tumbang. Dari area topeng pun mulai masuk. Ayo dewasa, ayo. Pelan-pelan jangan terlalu nabrak. Karena Icang masih ada Winter Crunchy. Ristal dulu bos. Dari seorang Icang. Masih ada langsung diajak dengan Falling Star Moon. Dan triple kill. Bahkan didapatkan oleh seorang Hegit. BC terbuka lebaran. Ketendangan untuk tim Sumatera Barat. Wah, langsung naik ke atas korsi. Hati-hati. Nah. Nice banget. Gila, 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 gila. Ini adalah permainan yang cukup sabar dari Sumatera Barat. Sehingga bisa.